Kita riset dari hari kemarin, apakah hasilnya akan sama atau akan berbeda? MPL Arena bisa sebut tangannya. Let's go, go to the land of doubt. Kita langsung menuju ke game yang pertama antara Big Gator dan Elba melawan Geek Slate. Dimana kali ini kita bakal melihat dari masing-masing jungler bakal coba untuk mengamankan orange buff terlebih dahulu. Karena dengan adanya orange buff mereka bisa lebih cepat untuk melakukan jungling. Tapi liat, aksi dari seorang kaya dari sini dia mencoba melakukan zoning ke arah dari seorang Jenna Kitty-nya. Tapi sayang sekali dari Ki gagal untuk memancing trigger retribution yang dimiliki oleh seorang Jenna Kitty. Bahkan Ki agak terperangkap di depan sana. Dengan adek buying time yang dia miliki kemungkinan besar akan membuat seorang Max berhasil mendapatkan Little Wonderernya. Problem utama yang harus mereka perhatikan di sini adalah Ki gak boleh terpik off terlalu banyak di early. Ki juga gak boleh terperangkap bahkan sampai hilang sword skill yang mereka miliki. Itu dari Big Gator and Elba. Sedangkan kalau Geek Slate mereka tinggal menunggu waktu Kadera melakukan sebuah farmingan. Mendapatkan pundi-pundi gold yang banyak untuk di remit to the late game. Tapi ya Ranger Mas ya biasanya teman-teman kita ini kalau nonton MPL harus ditemannya dengan Grave Food dong. Iya. Karena bakal ada diskon 90% juga yang bakal bisa kita dapetin. Yes, betul banget. Dan bantu sekali Luke yang first bolt di arah top lane. Barrier yang sangat baik seorang Ki. Berhasil menumbangkan seorang Luke off laner. Dengan rotasi dari Moreno yang tidak menuju ke arah top lane. Harusnya mungkin biasanya first bolt yang didapatkan itu ada segi bantuan dari mid laner. Tapi kali ini berbanding terbalik spamming yang dilakukan atau power laning dari Sorizo. Yang berhasil membuat power dari EXP lane Big Gator and Elba ini lebih kuat lagi. Tapi ini rotasi yang dimiliki dari seorang KYY. Bener-bener luar biasa banget dia bergerak ke bagian south lane. Sehingga dari bagian bottom lane-nya posisi dari seorang Sorizo pun ikut ke dorong. Dan kita bakal melihat kali ini dari arah turtle. Udah mulai, bakal coba di-foking dengan tempatan dari Big Gator and Elba. Alright, flicker telah digunakan. Foking oleh Big Gator and Elba. Tapi Johnna Kitty terbangkan dengan cepat. Satu buah retribution dari Mix. Berhasil membalikkan ke arah. Bahkan menumpangkan red lead. Dua point kill dari Big Gator and Elba. Kali ini berhasil membuat 1500 gold mereka unggul. Bahkan purple buff dari Johnna Kitty mencoba diinvasi oleh para pemain dari tim Big Gator and Elba. Baloisky butuh waktu yang sangat lama untuk dirinya bisa berada di power-nya. Karena edit masih butuh item. Edit initiate-nya bukan seperti initiate. Terus aja ke arah turtle dan langsung dapetin turtle yang pertama. Lihat dari arah early gamenya. Teman-teman dari Big Gator and Elba udah ngelidih sampai dengan 2000 gold bahkan kali ini. Lihat Johnna Kitty bikin gak tenang selama dia melakukan farming disini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya. Buat kalian sekarang anak muda jamannya udah investasi. Apalagi investasinya kemas dong. Jangan lupa buat teman-teman yang untuk menggunakan UBS gold untuk bisa dapetin investasi remas. Jangan lupa di cek langsung di ubslifestyle.com dan juga ikamas UBS lifestyle. Kita menuju lagi balik ke line of town dimana para pemain dari tim Big Gator and Elba. Mereka cukup konsisten dari segi laningnya. Kenapa aku bisa bilang konsisten? Karena dari Geekslate tidak bisa mengejar ketertinggalan yang cukup jauh. Ini agak cukup jauh. 2000 gold dengan satu turtle doang. Tidak ada point kill dan tidak ada turret yang terpecah. Sedangkan malah keuntungan dari Geekslate adalah gold lane mereka sempat memukul mundur seorang cloud dari seorang saken. Iya saken. Tapi goldnya terpaut jauh tandanya tiga laning ini dimenangkan beberapa laning ini dimenangkan dari Big Gator and Elba. Oh lebih Gator and Elba. Iya seperti dari top lane. Bahkan Luka lihat dia harus menggunakan Brave Fighters menuju karena big line. Flicker pun udah dikeluarkan. Luka mau gak mau cuma bisa clear minion saja disini. Ya gimana kalau Luka juga gak bisa untuk melakukan rotasi juga banyak lagi. Dari Big Gator and Elba mereka selalu melakukan rotasi secara X killing juga. Tadi melihat ada Moreno bergerak ke arah top lane. Memang kuat sedikit ada gerakan dari sang Luka yang ketahan tentunya. Dan kita berdua melihat tadi takoknya baik. Samsung gelasi S23 tentunya. Yang bakal kembali diamankan oleh teman-teman dari Big Gator and Elba secara gratis. All right. Di arah bottom lane tidak mungkin ada kontes sama sekali dari tim Geekslate. Pasukan Geekslate memilih untuk memenangkan lini terlebih dahulu. Pergantian rotasi di arah top lane. Membuat Luke nampaknya kali ini akan coba digendong dari segi gold yang dia miliki. Ketertinggalannya dia miliki cukup banyak tapi Luke ingat. Dia cuma punya Brave Factor. Mencoba untuk melakukan sedikit fucking damage. Berhasil mendapatkan satu buah Baloisky. Reward manipulasi dibuka. Moreno mencoba untuk bertahan tapi one last hand. Membuat Moreno berhasil setidaknya mendombang secara Baloisky. Tidak ada damage tambahan. Teamfight dari top lane. Karena Geekslate belum berada di power teamfight mereka. Bunggari. Iya lagi dan lagi aboy mencoba untuk menyelamatkan kadang Baloisky. Tapi mereka dari begituan apa? Mereka pede. Mereka tahu mereka lebih unggul dari segi item juga XP. Mereka langsung mengajarkan kadang Baloisky. Sehingga Baloisky harus terprekov lagi. Sedangkan Kadera kali ini dia harus menjaga positioning banget. Dan Ria lawan Gessorizo. Yang bisa langsung masuk ke arah mereka sendiri. Tidak. Catch up yang dilakukan Geekslate. Nampaknya sudah mulai harus dipikirkan. 3000 gold di menit yang kelima itu terlalu jauh menurut aku. Untuk melakukan teamfight kembali. Yang mereka harus patahkan adalah dominasi dari mix. Berbanding dua level. Janekity akan tertinggal dari segi retribution. Janekity akan keberatan untuk mengadu retribution di arah objektif gaming. Bahkan Saken mendapatkan satu buah turret inner. Eh sorry, turret outer di arah bottom lane. Iya ini otomatis. Goal yang dimaksakan sudah cukup unggul dibandingkan dari seorang Kadera mungkin. Dia merupakan rivalitas dari arah gold lane nya. Dan kali ini kita bakal melihat juga dari arah Janekity. Bener-bener kayak parlobauf aja. Bener-bener gak dikasih nafas. Oleh teman-teman dari Biggestron Alpha terbukti. Dengan adanya kaya dan juga dari seorang mix. Yang udah standby di arah parlobauf tersebut. Lalu Kadera juga bakal dipaksa untuk mundur. Yang dimana kali ini udah ada wine chart dikuatkan. Carkening dari Moreno. Paolo Isky gak bisa bertahan. Tapi kita lihat Biggestron Alpha dibalikan kembali teamfight yang mereka miliki. Bahkan Biggestron Alpha mundur sedikit demi sedikit. Dua laning yang akan dimakan oleh seorang Saken. Membuat dirinya akan kaya dengan tiba-tiba. Kaya mendadak akan membuat dirinya sangat kuat di arah mid game. Aku gak bilang late game karena powernya dari Colt itu berada di arah late game. Cuma kalau dia prematur, dia lahir terlebih dahulu. Iya. Jadi terlebih dahulu itu bakal berat untuk kick late. Iya. Apabila seorang Saken sudah memiliki Demon Hunter Swans dan juga Golden Stub. Automats attack speed yang dihasilkan seorang Saken. Akan sangat-sangat sakit lagi dan lagi. Turtle itu berhasil diamankan untuk ketiga kalinya oleh tim Biggestron Alpha. Di sini Biggestron Alpha udah dapetin dua objektif. Bahkan tiga objektif Turtle. Kalau benar-benar untuk early gamenya udah gelinding oleh tim Biggestron Alpha. Bahkan outer terdari mid lane menjadi milik dari tim Biggestron Alpha. Kalian Ranger Mas. Alright. Biggestron Alpha dengan talent prediction. Hanya dua player, eh sorry, dua talent. Menuju ke arah kick late. Arashi dan juga Goni. Sisanya menuju ke arah Biggestron Alpha. Untuk tujuh menit kali ini mungkin bisa kita bilang... Biggestron Alpha masih mendominasi ya. Dominasi banget. Lihat hampir dengan lima ribu goal bahkan. Di menit yang ketujuh kali ini. Benar-benar dari tim Giggs lead. Mereka harus menceritakan momentum untuk bisa membalikkan keadaan terhadap teman-teman dari Biggestron Alpha. Lihat sekarang. Sampai buffnya bakal diambil. Dan ini ada goal difference by UBS goal tentunya. Kelihatan jauh banget. Dua ribu goal bahkan Saken memimpin atas kadera dengan memiliki 6122 goal. Yang gimana ya terbukti. Dan dia juga dapetin free space untuk farming. Itu membuat dari seorang Saken sangat-sangat kaya banget untuk di early game kali ini. Betul sekali Bung Gari. Saken dua lane dia makan. Goldnya juga dia makan. Dan dari segi itemnya Bung Gari silahkan. Ini ada in-game equipment by Dunia Games tentunya. Kita lihat dari seorang Saken. Yang udah memiliki Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Mungkin satu lagi dia ke arah Coruscant. Ini Clouder dari seorang Saken udah enak banget. Dia tinggal lompat ke bagian belakang ke Blazing Duits. Bisa merontoki beberapa pemain pemendar Giggs lead. Terbukti dengan adanya kita melihat lebih ke arah Bolesky. Dia belum punya item apapun. Ini apabila dia menerima damage dari seorang Saken ini bakal bonyok banget. Iya pecahannya cukup banyak. Tidak bisa menahan Saken. Kita tahu dia dengan Coruscant Side yang sudah jadi. Menuju ke arah Wind of Nature. Dan world pertama nampaknya harus dipegang Biggeron Alpha dari segi gold difference. Karena kalau misalnya Giggs lead tentang memasak anti-fight. Kemungkinan besar. Mereka akan kehilangan cukup banyak Sword Skill. Mereka akan kehilangan banyak banget. Power. Masalahnya kalau powernya mereka banyak dapetin Lord sekalipun. Lordnya akan giveaway. Tapi kalau misalnya udah kehilangan banyak power, point kill, Sword Skill. Dan gak dapet Lord. Wah itu bakal sulit banget membalikinnya. Mereka bakal kalian teamfight. Ya sebenernya. Udah ikhlasin aja. Ikhlasin aja. Ini Lord yang pertama belum enhance. Betul banget. Karena early ini masih oke untuk membuat Giggs lead melepaskan Lord. Mungkin di menit ke-12 mereka udah berpikiran dua kali untuk melepaskan itu. Teamfight akan coba terjadi di arah Farple. Johanna Kitty kembali lebih mengikhlaskan begitu saja. Gameplay ini miliki dari Biggeron Alpha. Terlalu dominasi one sided gaming yang mereka miliki. Bahkan membuat. Team Giggs lead gak bisa bergerak. Oke. Kita bakal melihat juga dari segi pemilihan emblem. Yang dilakukan dari seorang Moreno kali ini. Dengan seperti biasa. Lebih karena moment speed. Dan juga mengisi magic penetrationnya. Untuk bisa memberikan damage yang lebih besar. Ke arah teman-teman dari tim Giggs lead. Banyak lagi Giggs lead memiliki tiga hero yang sangat tebel. Dia punya lapu-lapu. Mereka punya edit. Dan juga Fredrin itu bisa tembus dengan adanya Lunox kali ini. Yang sudah mengisi karena penetration. Dengan juga harga item lebih murah. Dengan adanya satu bahan mystery shop. Lalu. Kita bakal melihat. Ada set up yang dilakukan kali ini. Oh my god. Wacars. Kadera hilang begitu saja. Real World manipulation membalikan kembali keadaan. Sorry, sorry. Cepat. Max is coming up. Pelabaran Desimatic keluarkan. Mundur jawab perlahan. Menghindari Real World manipulation dari seorang Apoi. Biggeron Alpha. Masih berdominasi. Dan bahkan ini dia problemnya. Ketika short skill terlalu banyak yang keluar. Mereka tidak bisa. Melakukan defensif terhadap Lord diartoplin. K.Y.Y. Masih coba untuk mempertahankan diri diartoplin. Kadera ditukar Moreno. Bukan hal yang adil. Kadera. Gold laner yang mungkin tidak bisa bersinar di early. Tapi dia bisa bersinar di late game. Dia harus dijaga. Sudah memasuki menit 10. Kadera sudah menjadi PPIP harusnya. Sudah menjadi orang nomor satu di Geekslate. Yang mungkin bisa diberikan pengamanan lebih ketat lagi. Iya. Karena Kadera butuh banget item untuk bisa mengerontoki mungkin. Karos yang kaya ya. Ataupun Sorijo dan juga Max-nya. Dan lihat tadi. Di park yang terjadi. Kadera harus terpikup dengan sangat-sangat cepat. Baik lagi Baloi. Belum bisa melakukan backup terhadap seorang Kadera tersebut. Dan Kadera masih belum sempat menggunakan spell purifanya juga. Oh, 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 oh. Bunggari nampaknya mencoba untuk masuk ke arah backline. Oh, no. Ada sorcery-sergan kembali war manipulation. Saken mencoba untuk memberikan blessing duet mundur ke arah belakang. Offensive game yang sedikit terhambat dari Biggestron Alpha. Gagal untung mendobrak PS2 rate yang dimiliki dari tim King Slate. Bahkan Biggestron Alpha kehilangan satu player-nya. Yaitu Key. Dengan player's gold stack yang 9.000 gold yang dia miliki. Permainan yang cukup pasif. Ini mungkin bisa menjadi kerugian untuk Biggestron Alpha. Kalau menurut aku. Iya, men. Di mana tadi kalau lu lihat. Kadernya dikasih free hit banget di belakang. Benar-benar di backup oleh seorang Baloi. Dan juga look-nya. Itu yang membuat teman-teman dari tim Geek Slate. Mampu melakukan pick-off terhadap player dari tim Biggestron Alpha. Perlahan tapi pasti. Geek Slate mencoba mengejar ketinggalan gold-nya. Dan kali ini dari segi gold hampir 7.000 gold. Mungkin Biggestron Alpha memimpin. Dan sedangkan kalau Biggestron Alpha. Mereka mencoba melakukan setup di bagian Lord. Karena Lord sebentar lagi bakal muncul. Dan waktu 10 detik. Ingat. Ini ada Lord yang udah enhanced. Lord-nya udah bisa ngegepukin ke arah turret-nya langsung. Ini penting banget. Buat diperebutkan dari kedua tim. Dan satu hal. Kalau misalnya dari Saken dia nggak pede seperti tadi. Ada baiknya. Dia nggak muncul di map dulu. Dia ngamanin stack-nya aja. Real world manipulation-nya biarin dulu. Kalau dia nggak pede. Untuk masuk seperti tadi. Karena aku bilang. Tadi Saken itu masuknya setengah-tengah. Iya kan. Ini tanggung banget. Kentang. Kepalang tanggung. Kepala tanggung. Jadi kalau mau dia mau main. Nggak berani dari depan. Mainin flanking-nya. Mainin power flanking-nya. Tapi kalau dia berani dari depan. Ya nggak masalah. Tapi kalau dia akan. Seperti itu lagi. Bermain di tengah real world manipulation. Dan dia ragu-ragu. Mungkin menurut aku. Ini bisa menjadi celah untuk Giklet. Menumbangkan Biggestron Alpha. Yang udah punya dominasi 8.000 gold. Nyaris. Tapi banyak lagi. Dari seorang Saken punya Purify. Yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi jangan lupa buat teman-teman dari rumah. Untuk dapatkan kuota hingga 3 GB D. Dari dunia games. Alright. Sebentar lagi. Ada Lord. Yang mencoba untuk bergerak. Menunjukkan Vesturend. Consial gaming telah dikeluarkan. Ki berada dikasih depan. Memberikan semua sorting out. Saken. Terperangkap. Modify Gaming. Dipalaskan kembali. Saken menjadi betek. Berasa berubah. Suara balas game. Para meneritian Biggestron Alpha. Dipukul mundur kembali. Saken still survive. Win of Dators everyday. Tapi lihat di belakang sana. Tidak ada yang bisa. Menyelamatkan seorang Max. Dari ganasnya seorang Kadera. One last hit. Terhasil ditambahkan oleh seorang Chana Kitty. Lukey, Lukey, Lukey. Di sana berhasil. Memukul mundur pemain dari Biggestron Alpha. Dengan ada backup-an dari following damage dari seorang Kadera. Membuat satu persatu. Pemain dari Biggestron Alpha berhasil. Dan lagi dan lagi Slade. Masih berhasil melakukan defensif di arah base-nya. Walaupun mereka harus kehilangan satu buah base turret di arah mid lane. Satu base turret yang cukup mahal. Dan kalau aku bilang. Kalau misalnya instant replay kali ini. Silahkan bro. Iya ini ada instant replay dari Samsung Galaxy S20. Dan ini Trish Trish 5 Gilead kali ini. Kadera dikasih free hit. Ketika kayak terlalu. Terburu-buru masuk. Disitu ada celah balanya terpik off. Lukey langsung maju. Tinggal berhasil 5 hektare. Mengusir. Satu persatu pemain dari Biggestron Alpha. Dimana Max-nya. Lagi dan lagi. Dia harus terpik off. Dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Pada akhirnya Max merelakan nyawanya kali ini. Oke. Ini dengan adanya kegagalan mereka membobol 3 base turret. Tampaknya membuat goldnya agak sedikit turun. Dan itemnya silahkan. Ada e-game equipment by Junior Games. Ya ini lagi dan lagi sake-nya. Kenapa udah sakit banget. Kita lihat dari arah korosiannya udah jadi. Demo Nantos Lord Golden. Setelah wide of nature. Bahkan udah dimiliki oleh seorang Kaderah. Ini Kaderah yang benar-benar harus diperhatikan lagi. Untuk dari Biggestron Alpha. Mereka sanggup pick off Kaderah. Apabila mereka ingin menang dari segi tim fight-nya. Dan lihat dari Luke-nya. Kenapa dia kuat banget tadi di bagian depan. Dia udah punya blow-last. Dia punya sebuah sword free hammer. Untuk bisa memberikan damage yang besar juga. Ke arah teman-teman dari Biggestron Alpha. Dan Atenasil. Untuk menahan damage yang besar diberikan Moreno-nya. Tapi Kaderah. Dalam posisi dia terperangkap 7000 gold. Jauh timnya. Dan lihat damage ini yang diberikan. Saken berada emang di posisi atas. Cuma Saken ini. Harusnya lebih bisa nge-deliver damage. Dengan adanya keuntungan yang dia miliki. Saken tidak boleh ragu-ragu sedikitpun. Melihat adanya Kaderah melakukan free hit di arah belakang. Kalau bukan Saken yang ke arah belakang. Siapa lagi? Mengendalakan siapa? Sorizo. Sorizo udah terlalu banyak untuk memberikan distraction. Ketika semuanya fokus ke arah Sorizo. Saken harusnya free. Dan kalau Saken tetap tidak mengamankan itu. Bisa jadi. World yang sekarang didapatkan Biggestron Alpha kembali. Ini makin membuat game lebih late game. Makin membuat Geek Slate. Perbandingan gold 7000 udah gak ada artinya. Udah gak ada artinya. Karena itemnya udah jadi. Jadi 7000-8000 ketika item udah jadi. Difference gold seperti itu. Udah gak masalah. Udah gak masalah lagi. Udah bukan menjadi problem. Gue punya power yang sama. Tinggal levelnya doang yang mereka tinggal catch up. Ya tinggal gimana cara mereka. Ketika melakukan teamfight kembali. Udah ada poncil. Sebenernya lagi ada poncil gaming yang telah dikeluarkan. Menuju ke arah Soropalois skill. Plansi duet. From Saken. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Fokus ke arah Bigland. Bakal flicker digunakan. Luka terperangkap. Brand factors yang gagal. Dua player baru memainkan Biggestron Alpha. Berhasil mendapatkan tiga double kill. Looking for triple kill. Max mengamuk. Liat. Desi main tangan pedang yang mengamuk. Membuat Biggestron Alpha. Berhasil mendapatkan point kill yang maksimal. Itu dia. Itu dia. Kalau tidak ada keragu-raguan. Mereka berhasil mendapatkan banyak. Dan itu yang ditunggu Biggestron Alpha dari tadi. Minionnya masuk. Tapi liat. Mereka mencoba untuk medal. Super Minion. Moreno Gaming. Gagal di all player. Apoi. Tapi dipolong-olong secara kaya ye. Biggestron Alpha memporang-porang akan Kingsland. Dan berhasil. Switch victory. Perlahan tapi pasti. Itu yang dilakukan dari Biggestron Alpha. Di game yang pertama tadi ya. Saya sudah bilang. Iya. Jangan ada keragu-raguan dari Saken. Iya. Dan itu terbukti. Kalau dia berhasil tidak ragu. Dia bisa memporang-porang akan. Kenapa? Sebenarnya itu bisa terjadi dari semenit atau dua menit lalu. Karena goldnya dia. Timpang banget. Jauh banget. Unggul-unggul dari orang Saken ya. Terlihat di fight yang terakhir. Dari Geek Slate. Terpikop satu persatu. Dial dengan adanya seorang Luke yang maju.